Inilah tanda dia bukan jodoh terbaikmu. Jodoh merupakan ketentuan dan telah menjadi rahasia Allah. Dalam Islam pada dasarnya tidak digunakan istilah jodoh, namun hal ini lebih mengarah kepada pasangan. Pasangan yang dimaksud ialah sepasang laki-laki dan perempuan yang kemudian mengikat tali suci dalam ikatan sebuah pernikahan dan kemudian membangun rumah tangga dalam Islam. Jodoh diidentikan dengan pasangan yang menikah, kemudian terpisah karena maut yang memisahkan. Perihal perkara jodoh ini dengan jelas Allah telah menjelaskan dalam firmanya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak nikah, dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Perlu diketahui bahwa tidak setiap pasangan yang memiliki hubungan serius berakhir di kursi pelaminan. Banyak dari mereka yang telah bertahun-tahun dekat, namun kemudian berpisah. Dan banyak juga yang bertemu sebentar dan langsung menikah. Artinya, bahwa Allah telah mementakdirkan jodoh yang ideal bagi kita. Sebagai manusia, kita tidak boleh mengabaikan setiap tanda darinya dalam upaya menikah dalam Islam. Berikut tanda, dia bukan jodoh terbaikmu. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Rikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Pertama, menyembunyikan kamu dari keluarga dan sahabatnya. Salah satu hal yang meyakinkan bagi Anda, untuk menganggap bahwa si dia bukan jodoh yang tepat adalah dapat Anda lihat dari keseriusannya untuk mengenalkan Anda pada orang-orang terdekatnya. Jika ia malah terkesan menyembunyikan Anda dari orang terdekat, maka Anda harus mulai bertanya-tanya ada yang ditutupi olehnya. Biasanya, seorang yang serius berkomitmen tidak akan segan dan akan langsung mengajak Anda untuk dikenalkan kepada orang tua dan teman-temannya. Jika telah diajak bertemu orang tua, maka sudah pasti ia tidak akan berani bermain-main dan siap melanjutkan kejenyang yang lebih serius. Namun, jika terkesan sembunyi-sembunyi, mungkin ia hanya ingin bermain-main dan tidak memiliki niatan serius. 2. Meminta persyaratan yang mustahil kamu turuti Cinta adalah berusaha menerima segala kekurangan dan mengabaikan segala keburukan. Dalam hal ini, cinta sebagai pasangan ialah yang mampu menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Apalagi jika ada komitmen untuk melangkah kejenjang yang lebih serius, tentu setiap pasangan tidak akan mensyaratkan hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh pasangannya. Jika ia mensyaratkan hal yang bahkan tidak dapat Anda sanggupi, maka bisa jadi, ia bukanlah jodoh yang tepat. 3. Tidak banyak komunikasi yang dijalin antara satu sama lain Komunikasi merupakan hal dasar dalam sebuah hubungan. Tanpa komunikasi yang intens, maka sebuah hubungan tidak akan berjalan dengan baik. Banyak yang mengatakan, jika seseorang berjodoh dengan kita, maka kita akan mudah dalam berkomunikasi dengannya. Sebaliknya, jika Anda jangan berkomunikasi dan malah terkesan ogah-ogahan, ya mungkin itu bisa jadi, sebuah tanda bahwa ia bukanlah pilihan yang tepat. Maka segeralah lepaskan, sebelum segala sesuatunya lebih mengarah ke arah yang serius. 4. Tidak adanya rasa saling percaya Kepercayaan merupakan salah satu modal utama dalam melanjutkan sebuah hubungan. Jika tidak ada rasa saling percaya, maka hubungan yang dibina akan dipenuhi rasa kecurigaan. Sehingga, tentunya akan jauh dari kata harmonis. Bagaimana hubungan yang demikian akan dilanjutkan ke jejang pernikahan? Karena jika ia adalah jodoh yang ditakdirkan kepada kita, maka dalam hati keduanya akan saling percaya, meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. 5. Tidak ada komitmen untuk masa depan Hubungan yang baik akan selalu dilandasi oleh komitmen yang kuat. Baik Anda ataupun si dia harus memiliki komitmen untuk bisa melanjutkan hubungan ke jejang yang lebih serius. Banyak pasangan yang memiliki komitmen kuat, namun pada akhirnya tidak berjodoh. Nah, bagaimana yang komitmennya saja sudah tidak ada? Apakah layak disebut jodoh? 6. Si dia tidak disukai keluarga Pernikahan bukan hanya menyatukan Anda dan calon pasangan, namun juga menyatukan dua keluarga besar. Artinya, bahwa siapapun jodoh Anda tentunya akan bisa diterima oleh pihak keluarga satu sama lain. Namun, jika keluarga Anda terutama kedua orang tua, Anda tidak menyukai pasangan Anda, maka segera pikirkan kembali, apakah dia jodoh terbaik untuk Anda? Karena bisa jadi, definisi jodoh di sini adalah bukan hanya baik di mata Anda, tapi juga di mata keluarga dan Allah SWT. 7. Tidak ada sikap terbuka dan terkesan banyak rahasia yang disembunyikan. Setiap orang pasti memiliki rahasia dalam kehidupannya. Namun, bagi mereka yang berjodoh, pasti akan saling terbuka terhadap rahasia masing-masing yang dimiliki. Apalagi jika hubungan telah mengarah ke jincang pernikahan. Tentu, sikap saling terbuka sangat penting. Daripada mendengarnya dari orang lain, lebih baik mendengarnya langsung dari kita. Namun, jika pasangan Anda terkesan menutup diri dan menyimpan banyak rahasia, maka hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa ia bukanlah jodoh yang tepat bagi Anda. 8. Tidak menemukan ketenangan jiwa dan hati dalam hubungan. Dalam Islam, jodoh merupakan seseorang yang bisa memberikan ketenangan baik secara lahir dan batin. Ikatan emosional pada pasangan yang berjodoh akan lebih besar ketimbang dengan yang tidak. Mereka yang berjodoh akan merasa aman, nyaman, tenang, dan bahagia saat bersama pasangan. Namun, jika kondisi sebaliknya yang dirasakan, maka kemungkinan besar pasangan Anda saat ini bukanlah jodoh yang tepat bagi Anda. Nah, itu tadi tanda dia bukan jodoh terbaikmu. Karena jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari atas jodoh yang telah Anda pilih sendiri. Semoga bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami via WA, SMS atau telepon di 085-866-866-669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!